Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai viewers, kembali lagi bersama saya Salsa di Man22 TV Jakarta Hari ini pada tanggal 26 September 2023 sedang berlangsung kegiatan selebrasi P5 P2 RA di Man22 Jakarta Kegiatan ini berlangsung di Apangan Man22 Jakarta Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa kelas 10 yang dimulai pada pukul 8 serta dilanjut dengan sambutan dari Kepala Madrasah dan ditutup dengan kegiatan paper mop Acara ini dibuka dengan sambutan dari Ketua Pelaksana Kegiatan P5 P2 RA Bapak Agus Setiawan dan ditutup secara resmi oleh Kepalaman 22 Jakarta Bapak Fahri Rahimi Supaya ada proyeknya, ada hasilnya, maka ada riset Maka ada riset di antara kegiatannya Kegiatan selebrasi ini disaksikan langsung oleh jajaran Guruman 22 Jakarta Para siswa Fase M mengikuti kegiatan ini dengan tertib dan mengikuti arahan dari koordinator proyek seperti saat simulasi sebelumnya sehingga paper mop pada selebrasi ini berjalan dengan lancar dan menguatkan karakter dan berakhlak mulia dan berakhlak mulia mempangun sikap bekerjasama dan bernalaman abis ini selesai abis ini jadi langsung gimana dalam kehidupan bermasyarakat viewers, saat ini saya sudah bersama Bapak Afton selaku koordinator kegiatan proyek P5 P2 RA Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah Baik Pak, sekarang kan sedang berlangsung kegiatan selebrasi proyek P5 P2 RA Nah, apa sih Pak persiapan yang dilakukan untuk mengadakan selebrasi ini? Ya, persiapannya antara lain kita melakukan simulasi atau gladi ya untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan hari ini seperti paper mop dan mungkin juga mempersiapkan apa yang akan ditampilkan di hari ini kayak ada galeri walknya semua bahan-bahannya itu dikumpulkan dan ditampilkan pada hari ini Baik Pak, nah pada acara kali ini itu ada apa sih Pak kegiatannya yang dilakukan? Ya, kalau kita lihat hari ini ada tadi sudah ada sambutan dari Ketua dan juga dari Bapak Kepala Madrasa yang sekaligus menutup kegiatan P5 P2 RA ada tampilan juga dari peserta didik fase E itu menampilkan paper mop dan juga ada pameran atau galeri walk tentang poster-poster di pemilihan Ketua OSIM Baik Pak, nah yang terakhir ini Pak harapan Bapak untuk proyek P5 P2 RA untuk ke depan ya Pak? Kedepannya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi lebih bagus lagi dan mungkin ini yang pertama ya masih pertama untuk fase E jadi saya harapkan kedepannya peserta didiknya bisa lebih kompak juga dalam menyiapkan proyek-proyek P5 dan P2 RA ini Baik Pak, terima kasih Pak sewaktunya Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah viewers, itulah wawancara singkat saya dengan Bapak Aftan selaku koordinator proyek P5 P2 RA Saya kembalikan kepada Salsa Baik, terima kasihkan sah Nah viewers, sekian informasi yang dapat kami sampaikan bersama saya, Salsa Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya 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 Terima kasih atas perhatiannya